Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel, Mami HG Vlog Di vlog kali ini aku ingin berbagi resep English Fruit Cake Bahannya simple, buatnya gampang, kalian pasti bisa Dan rasanya enak, sekali langsung aja kita ke bahannya Di sini kita udah siapkan ada 3 telur utuh plus 1 kuning telur Ada 75 gram gula pasir Ada 125 gram tepung terigu Ada 150 gram margarin mixed butter Bisa menggunakan margarin aja atau butter aja Ada setengah sendok teh garam 1 sendok teh baking powder Dan 1 sendok teh bubuk kayu manis Jika kurang suka bisa di skip ya Untuk buah keringnya, di sini aku memakai 220 gram buah kering Dan 20 gram tepung terigu untuk campuran buah keringnya Untuk buah kering sendiri, di sini aku udah merendamnya selama 2 jam Dengan air panas Selanjutnya kita akan campurkan Tepung terigu 20 gram dengan buah keringnya Kita campur semuanya Campur sampai rata Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu Dan kita siapkan wadah Kita ayak tepung terigu dan semua bahan keringnya Garam, baking powder, dan bubuk kayu manis masuk semuanya Terus kita ayak Untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil Setelah bahan kita ayak semuanya Kita sisihkan dulu Dan kita akan siapkan adonan basahnya Kita siapkan wadah Dan kita masukkan margarin butternya Kita masukkan semuanya Kita tambahkan gula pasir Dan kita mixer Mixer dengan kecepatan rendah Perlahan naikkan speednya ke kecepatan maksimal Mixer sampai margarin butter mengembang putih-pucat Setelah margarin butter mengembang putih-pucat Kita turunkan speednya ke kecepatan rendah Satu persatu masukkan telurnya Setiap telur Kita mixer kurang lebih selama setengah menit Mixer dengan kecepatan rendah saja Untuk mendukung channel kami Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Serta aktifkan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi vlog-vlog terbaru dari kami Terima kasih Dan ini telur yang terakhir kita masukkan Mixer sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kita matikan mixernya Sisir bagian pinggir-pinggirnya dengan sepatula Agar lebih mudah untuk mencampurnya Kembali kita nyalakan mixer dan kita mixer kembali Sebentar saja Menyau untuk memastikan adonan tercampur rata Masih dengan speed yang rendah Tidak perlu menaikkan speednya Kita akan memasukkan tepung terigu Masukkan tepung secara bertahap Untuk memixernya tidak usah terlalu lama Sebentar saja Jika terlihat sudah tercampur Kita bisa menambahkannya lagi Di sini aku langsung menuangkan tepung Dengan cara seperti ini Kalian juga bisa menggunakan sendok Ini tepung yang keempat Ini yang terakhir kita tuang Kita mixer kembali Setelah kita masukkan tepung semuanya Kita mixer sebentar saja Cukup sampai tercampur rata Dan kita matikan mixernya Kita sisir bagian pinggir-pinggirnya dengan sepatula Dan terakhir kita akan memasukkan buah keringnya Kita masukkan buah kering Ini kita tidak masukkan semuanya ya Sisakan sedikit untuk topping di atasnya Lanjut aduk-aduk Campur rata Adonan kue dan buah keringnya Setelah tercampur rata Ini adonan sudah siap Untuk kita tuang ke dalam loyang Di sini kita sudah siapkan Loyang ukuran 24 x 12 cm Yang sudah akualasi dengan baking paper Tuang semua adonan kuenya Kedalam loyangnya Ratakan permukaan kue dengan sepatula Setelah kita ratakan Sedikit kita hentak-hentakan Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya Lanjut kita akan kasih topping Sisa buah kering tadi Di sini aku tambahkan Almond slice Agar lebih menarik Lebih enak Lebih gurih Setelah kita topping Adonan siap untuk kita masukkan ke dalam oven Di sini aku menggunakan suhu 170 derajat celcius Api atas bawah Aku taruh di rak paling bawah Kita panggang selama 50 menit Di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Setelah 50 menit kita oven Kita keluarkan kuenya Ini bisa dites tusuk Untuk memastikan tingkat kematangannya Di sini sudah tidak ada adonan basah Berarti kuenya sudah matang Kita bisa angkat Dan kita keluarkan Kita akan mengeluarkan dari loyang Setelah kuenya benar-benar dingin Ini sudah dingin Dan kita akan keluarkan Inilah hasilnya Sekarang kita akan memotongnya Toppingnya itu sangat menarik sekali ya Cantik Inilah hasil Dalamnya seperti ini Terlihat enak Seperti ini hasilnya Sekarang kita akan mencobanya Teksturnya seperti ini Teksturnya itu padat ya Seratnya lembut Buah di dalamnya cukup banyak Kita coba Bismillah Ini tuh kuenya lembut Enak sekali Buahnya berasa Buahnya enak Rasa klasiknya berasa Dari patahannya Kelihatan ini lembut Ini tuh beneran enak Ini recommended sekali Selamat mencoba Semoga kalian suka Thank you for watching And see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video